Intro Hari itu 10 Agustus tahun 1994 Seorang pria atas nama Joe sedang bahagia Bagaimana tidak Dia baru saja dihubungi pengelola gudang Di parternya street Los Angeles California Amerika Serikat Kalau dirinya adalah pemenang lelang Pria itu mendapatkan 1 unit gudang sewaan Di blok 1800 Yang telah lama ditinggal penyewa lama Lantas dia datang untuk melihat kondisi Dan isi barang di gudang tersebut Pada 10 Agustus tahun 1994 Saat Joe membuka rolling door gudang Mendadak hidungnya mencium bau tak sedap Bau busuk menyeruak ke udara Setelah diselidiki Bau itu bersumber dari sebuah box besar Yang terongkok di pojok gudang Ketika Joe membuka box itu Bau bangkai semakin menyengat Di dalam box terlihat bungkusan plastik berlapis-lapis Diikat dengan lagban hitam Semakin penasaran Joe membuka bungkusan plastik Di dalam box tersebut Dia terperanjat Suaranya tercekat ketika melihat isi Di dalam bungkusan yang ternyata mayat manusia Joe panik dan berlari Mendatangi kantor pengelola gudang Untuk memberitahukan apa yang dilihatnya Mereka lalu menghubungi polisi terdekat Tak lama kemudian Polisi dari Los Angeles Police Department Dan tim forensik tiba di lokasi Saat melakukan penyelidikan Polisi menemukan dua box besar Yang sama ukurannya Begitu dibuka Di dalamnya juga berisi bungkusan plastik berlapis yang dilakban Para polisi terkejut Isi box itu adalah bungkusan mayat manusia yang sudah membusuk Jadi Di dalam gudang itu tersimpan tiga mayat manusia Polisi menduga Ketiganya merupakan korban pembunuhan Karena kondisi tubuh ketiga mayat itu sudah rusak Mayat-mayat itu sengaja disimpan di gudang Agar tidak terlacak Awalnya Polisi LIPD Kesulitan mengidentifikasi ketiga mayat itu Tapi polisi mendapatkan petunjuk dari pengelola gudang Berupa dua cari kertas Berupa cek yang digunakan Untuk membayar sewa unit gudang tersebut Kedua cek itu dikeluarkan bank di Indonesia Yaitu Bank Bumidaya Atas nama Sekartini Yang beralamat di Jakarta Satu unit gudang yang terdapat tiga mayat itu disewa dua kali Pertama Pada tanggal 13 sampai 31 Desember tahun 1991 Atas nama Triharto Darmawan Dan pada 11 Februari hingga 12 April 1992 Atas nama Samir Tawakal Polisi mendapatkan laporan Bahwa sebelumnya Triharto Darmawan alias Eri Telah dilaporkan hilang Polisi LIPD mengetahui Eri mempunyai kakak bernama Harnoko Dewantoro alias Oki Yang juga tinggal di kawasan Los Angeles Satu bulan kemudian Tim forensik LIPD Akhirnya berhasil mengungkap identitas ketiga mayat Yang ditemukan di dalam gudang sewaan itu Mereka adalah Sures Gobin Mircandani Gina Sultan Aswar Dan Triharto Darmawan Korban terakhir inilah yang ternyata disebut namanya Tercantum sebagai penyewa gudang Dan juga adik Oki Polisi berusaha mencari keberadaan Oki Media lokal di Amerika Serikat menyebut namanya Harnoko Dewantoro Para detektif LIPD menanyai sejumlah rekan dan kolega Oki di Los Angeles Mereka mengaku Terakhir kali melihat Oki pada Februari tahun 1993 Polisi menduga Saat itu Oki telah meninggalkan Amerika Serikat menuju Indonesia Polisi juga mencurigai Oki berpergian menggunakan identitas palsu Hal itu semakin memperkuat keyakinan polisi Bahwa Oki terkait erat dengan ketiga mayat yang ditemukan di gudang penyimpanan barang itu LIPD menghubungi Interpol Yang kemudian Interpol melanjutkan kontak dengan Mabes Polri di Jakarta LIPD mengirimkan dua detektifnya Mereka lalu berangkat ke Jakarta untuk melakukan penyelidikan bersama tim Mabes Polri Semua bukti yang ditemukan LIPD termasuk cek bank bumi daya dan paspor palsu yang digunakan Oki Diberikan kepada tim Polri Tim ini lalu melacak keberadaan Oki Hingga akhirnya Oki diringkus polisi Saat bercengkrama dengan keluarga di Jakarta pada 3 Januari tahun 1995 Oki langsung digelandang ke Mabes Polri untuk diinterogasi Awalnya Oki dituduh atas pemalsuan identitas dan pembuatan paspor palsu saat masuk ke Indonesia Tapi interogasi selanjutnya baru mengarah pada soal kasus pembunuhan Atas nama Sures, Gina dan adiknya Eri di Amerika Serikat Penangkapan Oki saat itu menggemparkan masyarakat Dan menjadi berita utama di semua media Indonesia Dan khususnya di Los Angeles Diketahui Oki lahir di Jakarta pada 3 November tahun 1964 Dia merupakan putera pasangan Hendarno Hendarmin Seorang pejabat di Bank Indonesia Dan sekartini Hadi Jaya yang bekerja di Bank Bumidaya Oki berasal dari keluarga Broken Home Karena ayah dan ibunya sudah lama bercerai Dia datang ke Amerika Serikat sejak akhir tahun 1980-an Oki awalnya tinggal dan bersekolah di Kansas Sepat pindah ke Pennsylvania sebelum akhirnya menetap di Los Angeles Kepada polisi Oki mengakui telah membunuh ketiga orang itu Dia menyewa gudang dengan nama adiknya sendiri Eri dan nama palsu Samir Tawakal agar tidak terlacak Dia juga meminta ibunya mengirimkan cek sebanyak dua kali Untuk biaya sewa gudang itu Ibunya sama sekali tidak tahu Cek-cek itu digunakan untuk sewa gudang Dan menyimpan mayat Apalagi salah satu mayat adalah anaknya sendiri Pengakuan Oki kepada tim polisi selalu berubah-ubah Awalnya Oki mengaku yang membunuh Suresh Mishardani adalah adiknya Eri Kemudian dia mengaku lagi Dialah yang membunuh Suresh dan Ginas Sultan Aswar Dia mengaku membunuh adiknya sendiri Eri karena tidak sengaja saat ingin mempertahankan diri Yang jelas korban pertama yang dibunuh Oki adalah Suresh Warga Los Angeles asal India Hubungan bisnis Oki dan Suresh berawal di tahun 1990 Saat itu Oki mendirikan usaha laundry di kawasan Moodland Hill Dengan modal 110.000 USD Uang itu merupakan pemberian pacarnya Rulianti atau Ipung Lalu pada Maret tahun 1991 Oki menjual bisnis laundry kepada Suresh Mishardani Dengan harga 100.000 USD Suresh membayar uang muka 20.000 USD Sisanya akan dicicil selama 5 tahun dengan bunga 10% per tahunnya Namun 5 bulan berjalan Suresh tak kunjung membayar cicilan Dan selalu mengaku tak punya uang Oki yang habis kesabarannya Mengajak adiknya Eri Menggunakan mobil BMW-nya menemui Suresh Pada tanggal 19 Agustus tahun 1991 Saat itu Oki membawa sepucuk pistol revolver Yang dibeli atas nama Eri Suresh bukannya menjanjikan untuk membayar cicilan hutangnya Tapi malah akan mengembalikan bisnis laundry kepada Oki Oki naik pitam Dia langsung meraih pistol dari balik bajunya Dan menembak dada Suresh dari jarak dekat di dalam mobil Oki lalu membawa mayat Suresh dan sempat membeli boks besar Di rumahnya Oki memotong kedua tangan Suresh Lalu semua dibungkus plastik berlapis-lapis dengan diikat lakban Jasad Suresh sempat disembunyikan di gudang di kawasan San Fernando Dan beberapa gudang lainnya Sebelum akhirnya disimpan di gudang Yuhal-Notrej Korban kedua adalah Gina Sultan Aswar Yang diketahui merupakan Putri Bungsu Sultan Aswar Salah satu toko pendiri Angkatan Udara Republik Indonesia Dan anggota DPR-MPR periode 1966-1976 Gina datang ke Los Angeles karena bujukan Oki Yang mengajaknya bisnis real estate Saat itu Gina datang dengan membawa wesel Sebesar 200 ribu USD Untuk tambahan modal bisnis real estate Gina meminjam uang 20 ribu USD dari Oki Dan 15 ribu USD dari Eri Tapi kenyataannya Bisnis real estate tidak berjalan Sementara uang yang dipinjamkan Oki juga Tak kunjung dikembalikan Gina Apalagi gadis itu malah pergi liburan ke Paris Perancis Selama beberapa waktu lamanya Sepulang liburan Gina dijemput Oki dengan mobil BMW-nya Di Bandara Los Angeles pada 2 November tahun 1992 Saat itu Oki dan Gina terlibat pembicaraan Soal uang yang dipinjamkan itu Gina justru mengatakan berniat membatalkan bisnis real estate Dan akan mengembalikan uang Oki Setelah mendapatkan kiriman dari Indonesia Hati Oki bergemuruh Emosi Tapi hal itu tak ditunjukkan kepada Gina Malam semakin larut Gina hendak pulang Oki pura-pura mengantar Gina menuju garasi mobil Tiba-tiba Tiba-tiba Oki meraih kunci Inggris dan memukulkannya beberapa kali ke kepala Gina Gadis itu tidak berdaya dan langsung tewas di tempat bersimbah darah Malam itu juga Oki memasukkan jasad Gina ke bagasi mobilnya Dia membersihkan garasi dari darah yang berceceran Pagi harinya Oki membeli box besar dan memasukkan jasad Gina ke dalamnya Box berisi jasad Gina sempat dipindahkan beberapa kali di sebuah gudang Akhirnya disimpan di gudang di Yuhal Notris pada awal 1993 Korban ketiga Adik gandung Oki sendiri yakni Eri Oki mendatangi apartemen adiknya di kawasan Santa Monica Awal Desember tahun 1992 Setelah membunuh Gina Saat bertemu Kakak adik itu terlibat obrolan bisnis laundry dan real estate yang tidak jadi Hingga akhirnya obrolan memanas dan berujung pada perkelahian Eri sempat mengacukan pistol kepada kakaknya Oki yang tahu pistol yang dipegang adiknya tidak berpeluru Langsung menyambar palu besar dan menghantamkannya ke kepala Eri Baka setanan Oki memukulkan palu itu ke kepala adiknya hingga hancur Selama persidangan Oki membantah telah membunuh Sures dan Gina Tapi ia mengakui telah membunuh Eri karena tidak sengaja Oki mengakui semua tuduhan itu karena tak tahan saat diinterogasi polisi pada 4 Februari tahun 1995 Alasannya fisik dan mentalnya tengah down karena orang tuanya stres atas kasus itu Tapi Majelis Hakim Pengandalan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin IGK Soekarta Tetap memfonis Oki bersalah dengan hukuman maksimal hukuman mati Beberapa kali ia mencoba mengajukan gerasi pada era Presiden Megawati Soekarnaputri Tapi ditolak Selama menunggu eksekusi Oki mendekam di lapas Cipinang, Jakarta Timur Terima kasih telah menonton!